Ketua Umum PKB Caimin mengungkapkan belum mendapatkan undangan bertemu Presiden Jokowi Dodo. Hal ini berbeda dengan Ketua Umum Partai Nasdam yang sudah bertemu dengan Jokowi pada Minggu 18 Februari 2024 lalu. Calon Wakil Presiden nomor urut 01 Buhaimin Iskandar alias Caimin mengaku belum mendapatkan undangan bertemu dengan Presiden Jokowi Dodo untuk berbincang usai pemilu 2024. Hal ini berbeda dengan Ketua Umum Partai Nasdam yang sudah bertemu dengan Presiden Jokowi pada Minggu 18 Februari 2024 lalu. Ada pun hal ini diungkapkan oleh Ketua Umum PKB itu di Posko Tim Hukum Nasional Amin di kawasan Mampang, Jakarta Selatan selasa 20 Februari 2024. Caimin sendiri tidak ingin berandai-andai menerima undangan pertemuan dengan Kepala Negara yang memilih untuk menunggu penghitungan suara resmi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum KPU. Selain itu, Caimin memastikan masih akan terus berada di garis perubahan. Sebelumnya, Presiden Jokowi Dodo Jokowi bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdam Surya Paloh di Stana Kepresidenan Jakarta pada Minggu 18 Februari 2024 lalu. Pertemuan tersebut berlangsung secara tertutup hampir selama dua jam. Koordinator staf khusus Presiden Aryudipayana mengatakan bahwa Presiden dan Surya Paloh bertemu untuk bersilaturahmi sekaligus membicarakan agenda-agenda kebangsaan. Tapi pembicaraan salah satunya adalah membahas dinamika politik dan pemilu. Menurut Aryudipayana, Presiden pernah menyampaikan bahwa silaturahmi dengan tokoh bangsa dan tokoh politik tersebut sangat penting untuk kebaikan bangsa.